Salam damai sejahtera pasca bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman Sebentar lagi kita akan merayakan bulan Maria pada atau sepanjang bulan Mei Mengapa orang katolik menghormati Maria di bulan Mei Mari kita pelajari bersama-sama Sudah menjadi suatu tradisi katolik sejak lama untuk menghormati perawan Maria yang terberkati di bulan Mei Di sebagian besar gereja katolik dan bahkan di banyak rumah keluarga katolik Altar bulan Mei didirikan dengan patung atau gambar Maria, bunga dan mungkin lilin Altar berdiri dari tanggal 1 hingga 31 Mei sebagai pengingat akan pentingnya Maria dalam kehidupan gereja dan juga dalam kehidupan kita sendiri Selain itu banyak gereja katolik dan keluarga mengadakan mahkota bulan Mei Menghadiahkan Maria dengan mahkota yang terbuat dari bunga atau bahan kerajinan tangan lainnya Untuk menandakan statusnya sebagai ratu, sebagai ibu dari Kristus Sang Raja Tentu ada pertanyaan dari kita mengapa bulan Mei Tradisi ini berasal dari orang Yunani kuno yang mendedikasikan bulan Mei untuk Artemis, Dewi Kesuburan Bangsa Romawi juga mengklaim Mei untuk menghormati Flora, Dewi Mekar ataupun Dewi Bunga Mereka merayakan permainan bunga di akhir April dan mengajukan petisi dengan perantaraan Flora atas semua kemekaran tersebut Pada abad pertengahan muncul tradisi mengusir musim dingin di sepanjang tahun ini Sejak 1 Mei dianggap sebagai awal pertumbuhan baru Pada abad pertengahan atau sekitar abad ke-11, ide pemberian bulan Mei kepada Maria dimulai dengan tradisi lama Pengabdian 30 hari kepada Maria yang semula diadakan pada tanggal 15 Agustus hingga 14 September Devusi khusus kepada Maria diatur Dan kebiasaan ini yang dimulai di Italia akhirnya menyebar ke tempat lain di seluruh belahan dunia Meskipun kita umat katolik tidak melihat Maria sebagai Dewi dalam bentuk apapun Umat katolik tidak menyembah Maria Kita menghormati atau memuja dia sebagai ibu Yesus Kita telah mengadaptasi kebiasaan Yunani dan Romawi awal Dalam menghormati wanita penting dalam agama mereka Dengan menghormati wanita terpenting dalam agama kita Bunda Maria Baik, itulah sebabnya umat katolik pada umumnya menghormati Maria selama bulan Mei Berikut adalah 5 alasan mengapa masuk akal untuk menghormati Bunda Maria setiap bulan Mei Yang pertama adalah Maria adalah ibu Yesus Dia adalah instrumen inkarnasi dan dia atau fiatnya memungkinkan Tuhan kita menjadi manusia Tuhan yang disalibkan untuk keselamatan kita Yang kedua Maria adalah murid pertama dan paling sempurna Maria adalah orang pertama yang mendengar kabar baik dan yang pertama mengikuti Kristus Seluruh hidupnya dikhususkan untuknya Dan membantunya dengan cara apapun yang dia bisa untuk menjalankan misinya Tidak terpengaruh oleh dasar asal Dia mampu membuka dirinya dengan sempurna pada kehendak Tuhan Yang ketiga Yang ketiga Maria adalah ibu kita Sungguh sederhananya Dia adalah ibu kita Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus Kita adalah gereja Sejak dia melahirkan tubuh itu Maka dia juga adalah ibu kita Pada saat dia mentaatinya Dia menjadi ibu kita dalam urutan rahmat Dia mungkin tidak melahirkan kita secara fisik Tetapi dia pasti telah melahirkan kita secara spiritual Yang keempat Maria mencintaimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan Jika tidak Apakah dia akan menanggung kengerian Melihat putranya disiksa Dicambuk di mahkota Iduri Memikur salib ke Kalvari Dan mati dengan kematian yang mengerikan diatasnya Dia melakukannya untuk anda dan saya Untuk kita semua Karena dia mengerti bahwa Sensara dan penyaliban Yesus Adalah satu-satunya cara Untuk keselamatan anda dan saya Dia mencintai kita Tidak seperti ibu manusia yang pernah bisa lakukan Yang kelima Maria adalah pendukung Penolong Dermawan Dan perantara Pekerjaan yang bisa dikatakan Dimulai saat dia mengandung Yesus Di dalam rahimnya Dan berlanjut Hingga hari ini Terlebih lagi Hal itu akan berlanjut Selama-lamanya Sebagai murid pertama Dan paling sempurna Maria mengabdikan diri Untuk menemani Yesus Dan melanjutkan fungsi penyelamatan Dengan menjadi perantara bagi kita Sehingga kita dapat menerima 5 karunia keselamatan kekal Dia bekerja 24 x 7 x 365 hari Atau selamanya Untuk apapun yang kita membutuhkan Kapanpun kita membutuhkannya Untuk semua alasan ini Dan lebih banyak lagi Bunda Maria pantas dihormati Tidak hanya selama bulan Mei Tetapi selalu Selamat menyiapkan diri Untuk memasuki bulan Maria Di bulan Mei Tuhan Yesus memberkati Ave Maria Salam sehat Untuk kita semuanya Selamat menyiapkan diri 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 Terima kasih telah menonton